Intro Sebenarnya dua pilihan steril atau tidak Karena cipta ini berada di bumi Indonesia Dan beragama Jadi biasanya akan ada banyak sekali pendapat-pendapat Ada yang pro-steril, ada yang tidak Saya kebetulan tidak arti agama ya Saya menunjukkan dari versi kebetulan hewan Bahwa steril itu Ini kembali yang disteril apa ya Kalau hewan liar kan tidak disteril ya Tapi kalau misalnya hewannya anjing kucing Dan hewan yang dipelihara oleh kita Pilihan ada dua Disteril atau tidak Itu kembali kepada pilihan masing-masing Kalau dia tidak disteril Kebutuhan kawinnya harus disalurkan Dan kita sebagai manusia tanggung jawabnya bukan cuma Dia dibiarin kawin ya Dia berarti kita harus bertanggung jawab memelihara anaknya, cucunya, semuanya Itu tanggung jawab kita Bukan berarti kita buang, kita buang ke pasar, kita buang kemana, bukan seperti itu Itu kembali ke diri kita bahwa tanggung jawab kita bukan sekedar Terus kalau misalnya hewannya boleh memilih Kalau dia pengen kawin, dia pengen pilih jodohnya sendiri loh Nggak mau kawin paksa Bukan ini dijodohin sama ini Kalau kembali ke annual level si hewannya Nah, sanggupkah kita memilih semua tanggung jawab itu Kalau rasanya berat sekali Kalau misalnya kan dia beranak pinak Tidaknya banyak Kita pelihara sendiri di rumah Kayaknya nggak mungkin deh Karena kan populasinya akan jadi tinggi sekali, banyak sekali Buat kita juga mengeluarkan biaya finansial yang besar Emosinya juga akan terpengaruh sekali Nah, pilihan yang lain adalah steril Steril otomatis dia tidak lagi berkeinginan kawin Kemudian biasanya secara kesehatan dia lebih sejahtera ya Karena dia akan lebih banyak juma Kemudian ada beberapa penyakit pada saat dia tua Yang berhubung dengan gangguan hormonal Itu tidak terjadi